yo hello guys welcome back to my youtube channel jadi kali ini saya akan bermain game ini ya darkness of pieces oke jadi kali ini saya akan bermain game ini terus apa tamatin semua story modenya jadi disini ada story model nah itu story model ini nggak tahu sampai capture berapa ya jadi intinya ini udah chapter 5 aku udah keluarin dari chapter 1 sampai chapter 5 jadi disini ada 5 6 7 8 9 10 11 oke ada 19 chapter disini ada ada extra chapter lagi terus ada ada tambahan maksudnya nah nanti kita bakalan selesai sampai 19 chapter hingga sekarang mungkin ada part-partnya gitu loh dan selesain semua character ini di buku ini maksudnya di adventure stop ah gamenya ini sangat-sangat keren sekali teman-teman grafiknya itu setara game PC RPG yang apa ya namanya ya ya setara-setara game console lah grafiknya itu bisa kalian lihat auto blur nya motion blur nya maksudnya tuh tuh dan 3D guys ini bisa lakuin semua apa yang bukan semua sih jadi jadi kita bisa ambil senjatanya gitu kalau ada tanda yang seperti ini nanti sabar ya tanda seperti tangan seperti tadi kalian kalau bisa lihat dan yap jadi ini adalah untuk ada tanda pengkorak itu kan nah gitu nah jadi kayak skill gitu loh jadi ini ceritanya ini castigo nya diserang oleh Orp Orp apa Orp ya itulah yang iblis iblis itu nah seperti ini tuh lighting golem siap kita bantain semua oke sangat easy ya victory nah jadi disitu nah begitulah apa namanya gameplaynya gitu loh gameplay dari game ini dan kalau kalian mau nge-download check link deskripsi ya guys kalau mau download game ini di sini kalian bisa gacha kalau nggak tahu gacha itu adalah buka-buka krek seperti ini tuh bui golden chest jadi kita buka-buka gitu di sini kita bisa pakai game bisa pake jim 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 jika dapet yang ampas ya jadi pake games Gold sama kostum ya gold gold sama jibs doang ya disini ternyata jadi cuman itu doang bahan pembeli apa penukarannya di shop ini terus disini ada skill skillnya bisa kita upgrade semau kita dan ini kalau mau unlock semua apa namanya semua skillnya kalian harus leveling unlock at level 20 gitu kalian harus level 20 dulu terus bisa unlock itu skill begitu disini questnya juga questnya bisa kalian ambil dan achievement disini ada juga dan kalian bisa mendapatkan satu apa ini cap ya satu cap disini ada ada berapa pilihan karakter ya lupa yang penting ada assassin fighter wizard archer sama kayak tank gitu gitu loh disini saya pakai assassin dan disini ya kita biar seperti biasa claim-claim gitu loh karena ini quest dan ada dagingnya juga nah kunci ini buat apa kunci ini buat kalian dan main ke adventure mode gitu loh kayaknya gitu jadi kalian harus perlu dua kunci kalau nggak salah dan kalian yang sampai habis kalau habis ya kalian tunggu lagi dulu dan karakternya ini bisa di upgrade seperti attack different biar agak keren nggak keren sih dan disini bajunya bisa diganti dan karakternya terserah jika kalian mau buat kayak gimana nanti ada kok jadi kalian mau buat jadi kayak anime gitu atau gimana gitu itu keren kalian jadi keren banget dan yang mau download cek link deskripsi ya kita ke video ke story mode lagi bisa nggak ya mau aja bisa ya Oh ternyata nggak bisa udah gitu atau pakai recommended ini stage nya nih step 1 per sembilan right itu motif motion blur nya itu keren gitu kayak game yang lain agak apa namanya agak pas lah gitu nggak kacau-kacau banget tuh ini menurut aku game paling keren sih memanjakan mata sekali itu tuh ada atraksinya Smackdown nya juga gitu loh terlalu keren sih ini game dan disini bossnya nah bossnya ini ada pakai dua cara kalian bisa nampar-namparnya nampar-nampar dia saja terus ada pakai skill skill dan bossnya ini nggak terlalu sakit sih kalau kalian udah upgrade banyak maksudnya upgrade terus nah skillnya seperti ini ya Allah tuh Hai nah Hai jadi dia langsung mati kalau kalian pakai putih ya ultimate jadi kalian bisa pakai ulti itu dengan secara mudah begitu saja gitu kita kita next dulu ke story nya kalau bisa right atau kita selesai chapter-chapter gitu loh jadi chapter 1 per sembilan terus chapter 2 per sembilan gitu per episode gitu kayaknya bisa sih udah nih Oh ini tinggal boss guys kita ke boss dulu kita selesaikan chapter 1 per sembilan eh per satu per sepuluh menurutnya itu baru aku dengar Iron Guard jadi Iron itu agak kesalahan tuh dia jadi ini kalian kalau udah udah gini nih udah apa namanya bedang-bedang kalian sama armor kalian udah di upgrade itu udah enak banget gitu loh jadi satu hit gitu loh hai 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 oke ini awkward jadi ini adalah ketuanya kalau nggak salah ya karena dia opening kemarin itu yang baru mulai ini musuh apa namanya kayak karakter antagonisnya gitu loh Hai dari sini karakternya banyak terserah kalian mau pakai karakter apa aja anggap aja fighter eh bukan fighter sih warrior assassin wizard sama mungkin aku kasih lihat gambarnya saja ya nanti ya ada listnya kok kita suruh main menu main menu terus ke story model lagi jadi storynya modenya ini nggak ada storynya eh kayak ada videonya sama kayak komiknya gitu tapi pakai dialog bukan bukan apa nih cuman bukan kita baca doang jadi kita bisa dengar saja gitu loh nggak usah dibaca gitu enaknya filmnya dan grafiknya lumayan kalau HP kalian Snapdragon 625 itu bisa dapet high tuh ada ada videonya gini juga jadi ada storynya ada videonya juga jadi kalian enggak enggak apa namanya enggak cepat bosan gitu udah grafik sebagus ini terus ada motion blur nya ini game paling bagus itu ada videonya juga ya istilahnya sedikit tanya lah gitu loh ini juga cuman apa namanya teks doang di playstation game konsol mampus lu eh mati lu eh oke di sini musuhnya mulai agak keras ya keras badannya udah mulai agak susah lawannya dan kita perlu upgrade upgrade semua apa namanya semua baju kita gaya gaya tapi kalau kita berkak keras ya keras dari video ada yang paling bagus aja gitu ya mati lu eh kayak gitu dong santai au mati hampus dan lanjut guys di sini kita bisa story lagi dan kita selesaiin storynya lanjut story chapter 6 tuh ada videonya gitu ya ini yang buat eh gak kelihatan oke aman catap haa apa itu oh ini kita harus defense defense catapel karena ini disini agak ke jaman dulu jadi kayaknya bukan catapel emang bukan maaf itu yang batu itu loh kalau gak salah batu dilempar itu pakai catapel kayak catapel gitu good job wipe 2 sampai wipe berapa ini mohon tunggu ya guys satu lagi dan 2 more 3 more 4 6 i don't know itu mungkin tadi banyak oh ya jadi ini saya cuman kemarin kan dapet game ini iseng iseng aja gitu loh cari game karena saya agak agak bosen main minecraft sama pubg jadi saya cari game game RPG agak RPG RPG ternyata ini lebih bagus daripada RPG yang lain gitu loh nah kita bisa kendaliin ini monster kalau kalian ada gambar tangan tadi dan kita defense pakai monster terlalu curang terlalu curang mungkin ini kalau kalian mau download ini mungkin hapenya harus di atas RAM di atas 2 GB RAM nya mungkin ya karena kayaknya game ini berat maybe yah ngelawan yang anak buahnya dong uh sakit juga bapak kurang apa lagi demeko juga demeko udah banyak sakit ini oke capture clear mantap oke sangat sungguh cepat sekali ya video ininya saya tidak saya tidak merayak menyangka merasa oke gini aja mungkin kita clear adventure nya dulu terus baru story nya gitu jadi kita adventure nya dulu sampai sampai capture berapa ini ya gitu deh jadi udah satu capture udah selesai dan yap ini ini maaf banget ya tadi kecampur story karena story itu kita harus buka semua capture dari dari apa namanya dari dari event ini semua capture event god dungeon dari dungeon infinity tower dan semua capture semua stage itu harus dibuka dan semua itu harus selesai jadi kalau mau buka capture di story kayaknya harus pakai stage ini dan ya mungkin begini aja video kali ini mungkin ini kita jadikan juga aku gak tahu video ini jadi bingung jadi yap terima kasih udah nonton dan video dan jangan lupa subscribe like komen dan share thank you bye bye